Intro Kita akan membahas tentang M-Audio R192.6 yang spesial ini karena kita bakal menggunakan selain untuk recording gimana sih kalau sebagai alat konsol untuk live streaming well, simak videonya sampai beres ya oke, nah M-Audio R-series ya jadi ini adalah audio interface keluaran M-Audio udah pasti, variannya itu ada 192 per 4, per 6, per 8, per 14 ya tergantung channel banyak atau enggaknya gitu nah, khusus di M-Audio R192.6 ini dia memiliki 2 input dan 2 output ya nah, untuk fisiknya ini yang di depan teman-teman disini M-Audio R192.6 warna black, kemudian pinginnya body rug metal diatasnya ada penutup penggunaan bahan fiberglass ada main big knob buat output volume ya yang enak banget nah, nge-glasser gitu ya kata orang Sundama oke, channel input gain 1, 2 disini depannya juga teman-teman bisa pilih opsi buat input gitar ya jadi switch salah satu nih, enggak bisa barengan ya kalau mau vokal di belakang, kalau mau gitar di depan selain itu ada monitor mix juga mau via USB atau via direct dari audio interface-nya ada juga headphone out disini ya dan di tengah ini ada phantom power kalau di bagian belakangnya fiturnya itu dia ada 2 mic input, 2 out, 2 midi ya midi in, midi out berarti ya midi in dan midi out ya dan juga koneksi USB-nya sudah type C menarik ya untuk di dalamnya bonusnya itu sudah pasti dia dikasih kabel 2 buah ya C2C dengan C2A disini ada manual guide-nya juga dan ada kartu garansi dari Alphitek Pemesindo ini dia, oke untuk bonus software-nya ini banyak ya teman-teman bisa lihat aja nih di pinggirnya dia ada DAO-nya, button lifelight ada Pro Tools First Edition, M-Audio Edition dan Elephant Light, Creative MX Collection, X-Pen, Air Series Avid Plugin, Vacuum, DB33, Mini Grand, Touch Loop, dan Boom banyak oke, sekarang kita langsung masuk ke gimana sih kita koneksiin M-Audio R192.6 ini buat recording ya kita awalnya yang pasti colok aja USB Type-C-nya disini kemudian langsung masukin ke laptop atau ke PC ya lalu untuk M-Audio disini nah ya, kalau pakai Windows itu dia pakai install driver dulu kalau pakai macOS ya Core Audio aja nggak usah ya jadi di Drive di Google gitu ya di Google itu searching dulu aja driver M-Audio R192.6 support driver download-nya klik disini muncul yang seperti ini nah disini dia tinggal download aja udah gitu ya, nanti tinggal di install gitu ya nah di bawah disini nih nah udah di download nanti tinggal di install, beres gitu ya nah jadi sambil install ya kita lihat dulu oke accept, next, install tunggu aja yang beres kalau mau lihat spesifikasi lengkap dari M-Audio-nya bisa disini aja nih pertama misalnya di bagian technical spec ya nah ini angka-angka tertulisnya tuh dynamic range, microphone dynamic-nya 104 ya nah disini nih kalau mau teman-teman ada perhitungannya tuh oke, apakah udah beres install? sudah ya hmm oke enggak dulu aja deh kalau misalnya langsung buka Ripper kemudian kita ctrl-P pilih ASIO kemudian ASIO driver-nya pilih M-Audio nah, per enam ya oke sip nah ya jadi harus di restart dulu untuk laptop-nya jadi kita bakal kembali lagi ya ya, kita kembali lagi ya sudah di restart buka lagi Ripper-nya kita pastiin aja playback-nya sudah ini ya nah M-Audio R192 per 6 oke pilih option preference lagi nah ini in 1, in 2-nya udah ke deteksi ya nah kalau di Ripper sih seperti yang kita tahu double-click untuk membuat track-nya nah kayak gitu transport-nya kebetulan aku di atas ya biasanya sih di dekat mixer nah disininya nih cuman ya aku lebih seneng di atas kalau caranya positioning di atas ya teman-teman di bagian docking-nya aja nih dock transfer in main window ya nah atau misalnya disininya pilih yang top of main window nah disini nih oke gitu aja oke jadi di atas kemudian ya tinggal kita masukin input 1 atau input 2 gitu ya misalnya input 1 vokal input 2-nya gitar gitar ya nah input 2 disini sip sekarang kita bakal coba test sound untuk vokal di sini ya di DAW Ripper-nya vokal dan gitar dulu ya berarti gue bakal tag gitar dulu aja oke yang ini aku udah dimasukin channel 2 ya untuk gitar satu juga bisa sih aku pake 2 gain-nya dinaikin kita langsung gitarin yang in 2 disini nih nah kita coba ya oke sekarang aku mau pake efek dari BX ya supaya makin teramplify nah yang V3 ini V3 ini gratis dia ya oke cara rekamnya ya klik metronom disini ctrl R atau yang disini nih nah pastiin yang tanda merah disini nyala kita coba main kan ya oke oke kayak gitu nah sekarang aku bakal coba masukin channel 1 buat vokal yang disini aku lagi pake yang di another device tapi aku langsung masuk ke channel 1 ya oke sip nah in 1 ya sekarang kita coba sambil rekam juga dengan metronom oke kita coba untuk enggak oke kayak gini ya sip cek 321 gitu aja kali ya ターl nah tak I'm 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 Oke, ini dia hasil rekaman yang barusan. Sekarang kita coba play. Oke, untuk gitar aku disini tambahin BX Rock Rack disini, efek gitar gratis ya yang playernya. Dan juga EQ. Kalau vokal aku tambahin EQ dan kompresor, gitu. Tuh, contoh ya. Nah, kita coba nyalakan. Sebelum. Sudah. Mau ditambah reverb juga bisa pakai reverb bawaan reaper ya. Udah beres kayak gitu ya. Kalau mau di export ya tinggal Ctrl, Alt, R atau bisa pilih di bagian File, Render. Render. Nah, disini pilih aja untuk directory-nya mau di mana, nama filenya apa, misalnya nana-nana, ini default aja entire project, master-tik kayak gini. Format waf, udah render gitu. Oke, itu buat recording ya. Sekarang kita close dulu aja buat recording-nya di Reaper. Nah, sekarang ini dia. Kalau buat live stream di, misalnya ke YouTube gitu ya. Dengan menggunakan OBS gitu. Dengan menggunakan stream key ya. Nah, yang pertama ini kan aku lagi settingan default kayak gini gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mau coba masuk vokal, aku coba vokalnya pakai ini lagi ya. Kita pakai di M-Audio R192.6-nya. Kita coba alihkan vokal dulu. Oke, nah disini dia buat tes vokal ya. Jadi, ini karena stereo, jadi kita pilih advanced audio dulu disini. Kita mono-in untuk mic-nya. Nah, checklist disini ya. Jadi mono tuh. Nah, caranya kalau misalnya buat live stream gitu ya, menggunakan M-Audio, apakah bisa? Bisa banget gitu ya. Mikrofon masuk ke sini, headphone juga masuk ke sini. Kemudian, nah disini teman-teman bisa di setting gitu ya. Misalnya mau live stream atau bikin konten gitu ya. Meskipun nanti ditambah aja gitu. Yang pertama sih sesuai kita tampilannya di custom dulu aja. Kalau misalnya teman-teman tidak perlu device atau tampilan layar tesat gini, hanya tampilan gamenya aja bisa gitu ya. Misalnya aku buka game ini nih, misalnya. Mario. Oke. Oke. Nah ini ya. Oke. Play game. Nah untuk audionya gimana gitu. Karena ini aku pakai another device. Jadi kita class dulu. Dan pilih audio output disini. Kalau enggak teman-teman bisa coba cek audio output disini ya. Dengan tanda plus disini. Pilih audio output capture. Kemudian disini klik kanan properties. Kita pilih yang output dari speaker M-Audio R192 per 6 disini. Oke. Ada kan? Nah muncul nih. Dia udah audio outputnya M-Audio. Kemudian vokalnya ini mic. Nah jadi gini ya. Kalau misalnya agak gede ya kita enggak dikecilin aja. Oke. Misalnya si vokal kurang naik ya. Kita coba naikin lagi. Atau mic in-nya disini di tanda tiga ini. Properties di bagian sini nih. Oke. Kalau sudah kita coba ke. Klik kanan disini. Klik kiri ya. Kemudian yang tanda tiga ini. Klik filter. Gainnya kita naikin. Oke. Jadi gainnya bisa lebih gede lagi ya. Misalnya aku naikin 4,5 db. Oke. Kalau teman-teman belum tampilannya kayak gini. Sebetulnya kalau misalnya satu gini juga enggak apa-apa ya. Tapi aku lebih nyaman 2. Studio mode kayak gini. Kita pakai transition. Kemudian. Nah ini kan untuk gamenya ya. Teman-teman insert lagi aja. Namanya itu Windows Capture disini. Nah ini ya. Tuh Windows Capture. Aku coba pilih yang disini. Pilih yang Mario nya gitu ya. Nah disini. Kalau misalnya yang display disini masih ada. Ya kita close dulu aja. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ditambahin. Sorry ya. Kalau misalnya teman-teman mau ditambahin. Webcam. Ya teman-teman tinggal. Tanda plus lagi. Video. Capture device ya. Nah disini. Nah ini. Webcam yang lagi aku pakai. Nah sound udah ada. Oke. Setelahnya ya tinggal teman-teman. Di bagian setting. Ini. Tinggal masuk aja ke. Stream nya. Youtube nya gitu ya. Kalau advance nya dia pakai stream key boleh gitu ya. Tinggal di connect kan. Start streaming. Udah bisa langsung. Udah bisa langsung streaming kayak gini nih ya. Gitu. Jadi. Jangan lupa untuk klik transisi. Supaya modenya kayak gini. Gitu ya. Misalnya gini kayak gini nih. Oke. Misalnya coba dimainkan gitu ya. Nah ini game nya. Nah ini game nya. Oke. Karena terlalu besar size nya ya. Kita. Karena terlalu besar kita. Ukurannya paskan. Udah kita langsung main aja. Oke. Misalnya ini harus ngambil live streaming nih. Coba main ya. Oke. Gitu ya. Jadi. Ya live streaming. Atau nge-game gitu. Bisa banget pakai M-Audio R198. Per 6 lagi. Oke. Itu dia teman-teman. Pembahasan mengenai. Recording dan live streaming. Di desktop ya. Di laptop. Menggunakan M-Audio R192. Per 6 ini. Oke. Aku mau kasih tau nih teman-teman. Dikarena sudah menyimak sampai beres ya. Jadi aku kasih khusus. Surprise buat teman-teman. Yaitu. M-Audio R192. Per 6 ini. Kita lagi ada diskon ya. Kalau misalnya teman-teman. Check out nya langsung. Pas sesi live. Terutama di TikTok ya. Ini teman-teman. Bakal mendapatkan harga. Yang asalnya Rp 2.532.000. Menjadi Rp 2 juta pas. Menarik ya. Tapi kalau misalnya. Mau CO lewat Tokopedia. Atau Shopee. Teman-teman. Klaim aja voucher nya. Untuk mendapatkan potongan harga. 10% dari harga. Rp 2.532.000 ya. Yaitu ya. Rp 250.3200. Hanya di Triple 3 Music aja. Oh iya. Untuk pembahasan nanti selanjutnya. Kita bakal ketemu lagi di video yang selanjutnya ya. Mengenai gimana sih. Live streaming menggunakan M-Audio R1926. Ke HP langsung ya. Misalnya ke TikTok. Menggunakan mixer tentunya ya. Jadi nanti ada lagi rooting nya. Jadi itu. Jumpa lagi aja di video selanjutnya ya. Untuk saat ini cukup sekian. Semoga membantu dan bermanfaat. Saya Fatur dari channel Triple 3 Music TV. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.